Halo Teknolovers, ketegangan Rusia dan Ukraina memicu negara-negara pendukung Ukraina ikut memberi sanksi kepada Rusia, Inggris salah satunya. Inggris bersama NATO kini memiliki hubungan yang buruk dengan negeri yang dipimpin Vladimir Putin itu. Bantuan militer bisa saja didapatkan Ukraina dari negara-negara pendukungnya demi melawan serangan Rusia. Rusia disebut akan melakukan serangan kepada Inggris atas sejumlah bantuan militernya ke Ukraina. Sebat apakah Inggris di medan perang? Bagaimana jika kita membandingkan kekuatan militer kedua negara? Inilah perbandingan kekuatan militer Inggris versus Rusia. Namun sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Update terus informasi menarik lainnya dari Teknologi Populer. Invasi Rusia ke Ukraina menimbulkan banyak perlawanan padanya. Inggris jadi satu di antara negara-negara musuh Rusia yang berhasil membuat Rusia geram karena ikut campur memberikan bantuan kepada Ukraina. Niatnya untuk merangkul Ukraina dan mencegah Ukraina untuk gabung NATO. Malah berujung konflik berkepanjangan dan semakin rumit. Tapi perlawanan dari musuh tidak membuat Rusia mundur. Justru Rusia semakin garang mempersiapkan diri melakukan aksi lebih heboh lagi sebagai bentuk balas dendam kepada negara-negara yang memihak ke Ukraina termasuk Inggris. Bantuan Inggris dan NATO dinilai Rusia hanyalah memperburuk situasi. Apalagi Inggris telah berjanji bakal memasuk senjata tambahan dan lebih mematikan ke Ukraina. Melansir Tribun News Duta Besar Rusia untuk Inggris, Andre Kevin mengatakan pihaknya akan memberi ancaman balik kepada Inggris. Tentu saja hal ini membuat beberapa negara ikut bersih tegang. Akhirnya, negara-negara barat ikut berkonflik dengan Rusia. Keinginan Ukraina untuk lepas dari Rusia dan gabung NATO benar-benar membuat dunia kacau. Ia memang setiap negara punya hak untuk menentukan pilihan kemana mereka akan memihak. Tapi sayangnya, Rusia selaku saudara Ukraina di masa lalu tidak ingin saudaranya itu berpaling. Rusia berharap kekuatan Uni Soviet bisa dibangun kembali, namun ujung-ujungnya berakhir konflik. Keputusan Inggris mengirim 6.000 rudal anti-tank dan high explosive ke Ukraina membuat Rusia mengancam untuk menyerang pasokan Inggris. Rusia menyebut langkah Inggris terlalu berlebihan hingga bisa memicu perang dengan skala yang lebih besar lagi. Rusia sudah memperingatkan negara-negara barat agar tidak terlalu ikut campur sebab Rusia berjanji akan menyerang jalur pasokan senjata dari mereka. Rusia akan menggunakan senjata tidak pandang bulu yang bisa memakan korban sipil, penghancuran infrastruktur, dan krisis kemanusiaan. Kita tinggalkan hubungan antara kedua negara, mari kita beralih bagaimana kekuatan militer Inggris dan Rusia. Dari laman GFP, Inggris berada di peringkat delapan dunia, sedangkan Rusia satu peringkat saja bakal tembus puncak ranking. Untuk jumlah prajurit, Inggris memiliki 194.000 personil aktif, 37.000 personil cadangan, dan tanpa pasukan paramiliter. Sedangkan Rusia memiliki 850.000 personil aktif, 250.000 personil cadangan, dan 250.000 paramiliter. Beralih ke kekuatan udara, pertama ada pesawat tempur di mana Inggris memiliki 119 unit, sedangkan Rusia 772 unit. Pesawat serangan khusus Inggris 23 unit, sedangkan Rusia 739 unit. Pesawat pengangkut Inggris memiliki 40 unit, sedangkan Rusia 445 unit. Pesawat latih Inggris 247 unit, sedangkan Rusia 522 unit. Pesawat misi khusus Inggris 20 unit, sedangkan Rusia 132 unit. Helikopter Inggris memiliki 235 unit, sedangkan Rusia 1543 unit. Terakhir helikopter serang, Inggris hanya memiliki 24 unit, sedangkan Rusia 544 unit. Total armada udara Inggris 708 unit, sedangkan Rusia 4.697 unit. Jelas jauh perbedaan selisihnya. Untuk sektor darat, di mana tank Rusia memiliki 12.420 unit, sedangkan Inggris hanya 227 unit saja. Gendaran lapis baja, Rusia 30.122 unit, sedangkan Inggris 5.015 unit. Artileri derek Rusia 7.571 unit, sedangkan Inggris 126 unit. Artileri gerak Rusia 6.574 unit, sedangkan Inggris memiliki 89 unit. Proyektor roket Rusia memiliki 3.391 unit, sedangkan Inggris hanya 44 unit saja. Nah untuk sektor darat kembali, Rusia mengungguli Inggris dengan 60.078 unit armada tempur. Sementara Inggris hanya memiliki 5.501 unit, dan Rusia ini bahkan jadi penguasa lini darat lho. Next, kita bandingkan di sektor laut. Untuk kapal induk, Inggris memiliki 2 unit, sedangkan Rusia 1 unit. Kapal perusak, Inggris memiliki 6 unit, sedangkan Rusia memiliki 15 unit. Kapal korvet, ternyata Inggris tidak memiliki 1 unit pun, sedangkan Rusia 86 unit. Inggris memiliki 12 frigate, sedangkan Rusia 11 frigate. Kapal selam, Inggris memiliki 10 unit, sedangkan Rusia ada 70 unit. Kapal patroli, Inggris 26 unit, sedangkan Rusia 59 unit. Kapal perang ranjau, Inggris memiliki 11 unit, sedangkan Rusia 49 unit. Next, mari kita lihat anggaran militer yang disediakan kedua negara. Tahun 2022, Inggris menyediakan anggaran militer sebesar 68 miliar USD, sedangkan Rusia 154 miliar USD. Ketersediaan jumlah anggaran ini menempatkan Rusia berada satu tingkat di atas Inggris, yakni di posisi ketiga, sedangkan Inggris di posisi keempat. Next, ada faktor sumber daya alam dan logistik. Kita mulai dari sumber daya alam. Untuk produksi minyak, Inggris 1 juta barel per hari, sedangkan Rusia 10 juta 760 ribu barel per hari. Inggris memiliki cadangan minyak 2 miliar 69 juta barel, sedangkan Rusia 80 miliar barel minyak. Inggris mengkonsumsi minyak 1 juta 584 ribu barel per hari, sedangkan Rusia 3 juta 650 ribu barel per hari. Lalu ada faktor logistik, di mana angkatan kerja, Inggris memiliki 35,412 juta jiwa, sedangkan Rusia 69,923 juta jiwa. Inggris memiliki 1.249 unit kapal sipil, sedangkan Rusia 2.873 unit kapal sipil. Pelabuhan dan terminal utama Inggris 16, sedangkan Rusia ada 8. Sepanjang 394.428 km cakupan jalan raya yang dimiliki Inggris, sedangkan Rusia 1.283.387 km. Sepanjang 16.837 km rel kereta api yang dimiliki Inggris, sedangkan Rusia 87.157 km. Inggris memiliki 460 bandara, sedangkan Rusia 1.218 bandara. So, dari sumber daya alam dan logistik, Rusia jauh unggul dari Inggris. Itulah perbandingan kekuatan militer antara Inggris versus Rusia. Hmm, di atas kertas, Rusia berada di atas Inggris. Namun, ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina ini, Rusia bukan hanya berhadapan dengan Inggris, melainkan dengan NATO termasuk Amerika Serikat. Jadi, ya untuk melakukan perang, Rusia benar-benar harus menggandeng negara sahabat tentunya. Atau mungkin menghentikan serangan? Gimana menurut kamu, teknolovers? Yuk tulis opinimu di kolom komentar. Like dan share juga video ini. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!